Bicara pola asuh, pertama masalah iman ya, jadi iman itu pertama harga mati pokoknya, karena selalu saya sampaikan pada putra publik saya, satu-satunya ibu banggakan kelak menghadap Allah itu bukan jabatanmu, bukan kesuksesanmu, bukan kekayaanmu, tapi keimananmu, itu yang menjadi kebanggaan ibu kelak menghadap Allah, jadi iman itu nomor pertama, kemudian jujur, pola asuh artinya setiap anak-anak harus jujur, karena saya selalu bicara jujur, kalau mereka salah, saya sampaikan mereka salah, mereka benar, saya sampaikan mereka benar, mereka hebat, saya bilang mereka hebat, saya sebagai seorang ibu, ya pastilah berusaha mendampingi, dan benar-benar tak menjawab itu luas, ketika mereka punya masalah, mereka harus menyelesaikannya, dan sangat terbuka bagi saya, mereka untuk diskusi dengan saya, tetapi tetap decision makernya yang memutuskan A atau B, itu wajib mereka, karena setiap kali mereka bertanya, menurut ibu gimana, saya selalu saya sampaikan gitu, sayang jangan menurut ibu, kamu menurut kamu baiknya gimana, resikonya kayak apa, kalau plan A kamu lakukan, kalau plan B kamu lakukan kayak apa, itu, itu ketika mereka besar, tetapi kalau flashback, ketika kecil, karena pola asuh kemandirian itu kan proses ya, itu kan besar, kecilnya kayak apa, jadi saya ingat banget, kecil itu, saya punya dua putra putri, jadi yang cowok putra, yang kedua putri, jadi sejak kecil mereka, biarpun kami dulu ada bibi di rumah, membantu, kalau bikin susu, ketika mereka sudah mulai jalan gitu, mereka wajib bikin sendiri, kalau susunya tumpah, it's okay, tetapi dilarang bibi yang membersihkan, harus mereka, saya sedihkan lap, saya bantu juga lap, jadi saya juga pegang lap, jadi yang disampaikan, ditanamkan kepada anak-anak adalah bukan masalah bersihnya meja, tapi setiap kali kamu berbuat salah sayang, kamu yang nganggung, ibu yang dampingi, itu, nah nanti ketika gak bersih, saya yang bersihin, gitu, itu, terus itu bikin susu, terus, dulu kalau mereka berantem, saya ingat, dulu kalau berantem, anak saya, cowok, mulai ke rumah, nangis, gitu, terus saya tanya, kenapa kamu, saya, ya, mereka nangis, mereka minta dibela ibunya, supaya ibu jatuh, jatuh ke rumah tetangganya, saya bilang gini, namanya Raffi, sekarang udah bersama, udah kerja, jadi saya bilang, kakak, saya bilang dulu, kakak harus tahu, kan, kakak, kakak bicara sendiri, ngomong sama mamanya, tadi anaknya kenapa, kalau mamanya marah, baru ibu yang datang bicara baik-baik, jadi saya berdiri di depan rumah, di depan pintu padang, saya pastikan anak saya datang ke rumah, temannya bilang sama mamanya sendiri, kalau mau komplain, gitu, jadi kalau dia diem gak berani, saya juga diem, berarti apa, dia gak boleh masuk ke rumah, gitu, sampai akhirnya alhamdulillah dia bicara sama mamanya, jadi mamanya ngomong, kita maaf, anaknya sudah nampal, gitu, itu artinya tegas dengan diri, dan saya ingat putri saya dulu, kalau TK, jadi TK itu bagus, dia tuh gak mau diantar bibi saya, jadi bibi saya selalu di belakang gak boleh ketahuan, jadi kalau sampai dia noleh, ada bibi saya, dia gak mau berangkat sekolah, dia gak mau diantar, dia mau sendirian, jadi senang sih kemandiran anak-anak terbentuk sejak kecil, jika ditanya, kenapa saya begitu menanamkan kemandirian sejak kecil, kalau kita tanamkan kemandirian anak-anak sejak kecil, anak-anak jadi berani memutuskan, bukan bergantung kepada orang, mereka belajar mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, dan pasti ada keputusan yang dibuat salah, maka mereka dari situ belajar dari kesalahannya, bukan untuk kita hukum, itu, dan saya ingat banget dulu ketika kembali putra saya, Raffi, ketika kecil kan dia suka main, apa ya, main sepak bola gitu, jadi dua hari dia harus bertanding piano, dia kan suka main piano, kemudian dia luka, dan saya ingat banget itu dengkulnya sama gelang-pergelangan kakinya, nangis luar biasa, karena dia ingat, dua hari lagi dia harus tanding piano, dan maka yang saya lakukan adalah, saya ambil obat, saya obatin dia nangis, saya bilang, sayang gak apa-apa, kamu jatuh gak apa-apa, kita obatin, aku nanti gak bisa main piano, gak bisa tanding, bisa, ibu yakin bisa, kita obatin sekarang, gak apa-apa, kamu jatuh, it's okay, nanti kamu pasti bisa tanding, pasti, dan Alhamdulillah, kemaunya kuat, terlepas kakinya sakit-sakit menginjak, padahal dia bisa bertanding dan dia menang, jadi artinya bukan masalah menangnya yang ingin saya ceritakan, tetapi lebih kepada itu tadi, masalah keimanan, masalah kejujuran, berani mengungkapkan, dan masalah kemandirian, tiga hal itu yang penting, dan selamat menikmati